Orang munafik ini sebenarnya kafir, tapi tidak, tidak gentleman. Dia menyembunyikan kekafirannya. Ciri-ciri mereka suka menghina Nabi SAW di belakang Nabi. Ada 30 tanda-tanda munafik kalau kita kumpul ayat Quran dan hadith ada 30. Jadi ciri-ciri mereka suka menghina Rasul. Ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi katakan kepada Huzaifah R.A. Wahai Huzaifah, aku sebutkan nama-nama ini, kalau dia mati jangan kau solatkan. Ada ayat Al-Quran di surat At-Taubah, kalau orang munafik mati jangan disolatkan. 70 kali pun kau minta ampun kepada Allah untuk dia, Allah tidak akan mengampunkan dia. Jadi Nabi mahu ayat ini diamalkan sebelum wafat Nabi sampaikan kepada Huzaifah. Ada 300 nama orang munafik, tapi tak boleh kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, syukur kehadirat Allah SWT, Allah SWT, masih lanjutkan usia kita, hidupkan kita sampai pada bulan Muharram tahun 1427 Hijriah. Artinya setahun telah berlalu usia kita. Adakah kita ini hidup sampai Muharram 1428 Hijriah yang akan datang? Tidak ada satu jaminan. Biasanya perusahaan-perusahaan besar tutup buku akhir tahun. Di sanalah diketahui adakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Di dalam agama ini pun kita disuruh buat muhasabah. Yang paling baik bukan setahun sekali. Setiap malam sebelum tidur kita bermuhasabah. Kita renung dari tadi pagi sampai malam ini mau tidur. Kemudian kita coba menghitung rugi atau untungnya. Adakah hari ini suasana agama kita lebih baik daripada kemarin? Adakah pengamalan agama hari ini lebih baik daripada kemarin? Kalau sama kualitasnya, kuantitasnya hari ini dengan kemarin ini rugi. Yang dikatakan beruntung oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Apabila hari ini lebih baik daripada kemarin. Kata Nabi Isa alaih salam, hari itu cuma ada tiga. Yang pertama, hari yang telah berlalu. Kau tidak akan bisa mengembalikannya lagi. Yang kedua, hari esok. Kamu tidak ada jaminan yang kamu itu hidup sampai pada hari esok. Yang ketiga, hari ini. Kamu berbuat apa yang bisa kamu buat untuk mendekatkan dirimu kehadiran Allah Ta'ala. Sekecil apapun satu kebaikan, Lebih baik kita buat kes daripada berhayal membuat satu kebaikan yang besar. Tapi nanti. Nah setahun telah berlalu umur kita. Kita coba muhasabah. Adakah tahun 1425 dibanding tahun 1426? Keadaan amal agama kita lebih baik tahun 1426. Umpamanya tahun 1425 yang lalu, Kita lima waktu ke masjid. Baca Al-Quran setiap hari satu jus. Istighfarnya paling kurang per hari 200 kali. Baada subuh 100. Baada aswar atau sebelum tidur 100. Selawatnya demikian juga. Begitu juga zikrullahnya. Kemudian kita hitung pula tahun 1426. Adakah dia meningkat? Misalnya baca Al-Quran nya jadi dua jus. Solatnya tetap bertahan lima waktu ke masjid. Dan ditambah solat-solat sunat. Ini kita adakan muhasabah. Tanda ahli surga bertambah usia dia bertambah dekat dia sama Allah. Bertambah usia kita sesaat. Bertambah dekat kubur sesaat. Hadirin rahimakumullah. Inna hadihil ummah ummata wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu. Dan aku pun rob kamu yang satu. Maka mengabdilah semata kepadaku. Ini pun perlu kita muhasabah. Adakah perasaan satu umat itu memang ada di diri kita. Masalul mu'minin kal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman bagaikan satu tubuh. Kaki seseorang dipukul dengan kayu yang besar. Mulut merintih kesakitan. Padahal yang dipukul bukan mulut. Kemudian mata mengeluarkan air. Sepuntan seluruh tubuh panas. Atas peristiwa yang menimpa kaki itu. Ini perasaan satu tubuh. Malam tak bisa tidur. Walaupun perut lapar. Tak mau makan. Adakah perasaan satu umat ini ada di diri kita. Apabila satu orang beriman. Mendapatkan satu kesenangan. Dari kesenangan-kesenangan yang Allah Ridha. Yang Rasulullah Ridha. Bukan satu kemaksiatan. Umpamanya paninnya berhasin. Umpamanya dia dapat kerjaan. Lamarannya diterima. Umpamanya tetangga kita baru melahirkan anaknya selamat. Tetangga kita itu senang. Atas hal-hal tadi. Kita seharusnya ikut merasakan kesenangan itu. Kalau ada orang mu'min mendapatkan satu kesenangan. Lantas mu'min yang lain merasa susah atas kesenangan itu. Ini ada yang tidak beres di dalam hatinya. Orang yang dapat kerja. Orang yang naik pangkat. Dia yang demam. Kita harus ada perasaan satu umat. Saudara kita mendapat kesenangan. Dan seolah-olah kesenangan itu juga milik kita. Kita ikut berbahagia atas bahagianya teman kita. Begitu juga. Kalau saudara kita mendapat kesusahan. Rumahnya terbakar. Anaknya hanyut. Dia dipecat dari pekerjaan. Dan sebagainya. Kita juga turut merasakan kesedihan itu. Bukan tetangga kita baru hanyut anaknya. Kita hidupkan musik keras-keras di rumah kita. Kita bergembira dengan musik-musik metal. Sementara tetangga di sebelah rumah kita dalam keadaan duka. Anaknya hanyut di sungai. Orang mu'min. Kalau saudaranya senang, dia ikut senang. Kalau saudaranya susah, dia ikut susah. Satu orang mu'min dihina. Orang mu'min yang lain pun merasa terhina. Kata Nabi SAW. Bila satu orang mu'min dihina. Kemudian mu'min yang lain tidak membelanya. Maka bila mu'min itu mendapatkan masalah. Ingin minta tolong kepada Allah. Allah tidak akan menolongnya. Di Madinah. Nabi SAW bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Ada perjanjian antara umat Islam dengan orang Yahudi. Bahwa mereka saling menghormati. Tidak bermusuhan. Dan kalau datang musuh dari luar. Mereka hadapi bersama. Tetapi dalam praktek sehari-hari. Orang Yahudi ini selalu bersekutu dengan musuh-musuh Islam. Dengan musyrikin Mekah. Dengan orang-orang Yunani. Kalau orang musyrikin Mekah. Mau menyerang Islam. Mereka ikut bantu. Bahkan mereka sering membocorkan rahasia-rahasia umat Islam. Kepada orang-orang musyrikin Mekah. Kepada orang-orang Yunani. Orang-orang Rum. Dan mereka suka sekali mengganggu wanita-wanita muslimah. Umumnya mereka para pedagang permata. Pedagang emas. Perhiasan-perhiasan. Satu hari di pasar. Seorang laki-laki Yahudi. Mendekati. Seorang wanita. Yang memakai cadar. Dia merayu-rayu perempuan itu agar. Mau membuka. Mukanya. Tapi perempuan itu tidak mau. Membuka mukanya. Kemudian diam-diam. Dia mengikat. Ujung baju perempuan itu. Ke kepalanya. Perempuan itu tidak tahu. Ketika perempuan itu berdiri. Nampaklah auratnya. Kemudian laki-laki Yahudi yang lain. Berteriak. Peristiwa itu diketahui oleh satu orang. Lelaki yang beriman. Kemudian dia melompat. Pedagang yang beriman itu. Membunuh. Laki-laki yang mengikat kain tadi. Mati di tempat. Kemudian. Beberapa pedagang-pedagang Yahudi yang lain. Melihat kejadian itu. Mereka datang ramai-ramai. Mengeroyok laki-laki tadi pula. Laki-laki yang membunuh itu. Mereka bunuh pula di tempat. Terjadi keributan. Peristiwa itu didengar Nabi SAW. Nabi mengerahkan pasukan. Mereka lari. Ke satu benteng Nabi Kepung. 15 hari, 15 malam. Kemudian mereka menyerah. Mereka siap menerima hukuman. Yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Pada musyawarah. Diputuskan mereka dibunuh saja semua. Tetapi ada satu tokoh munafik membela. Jadi sifat-sifat orang munafik ini. Di belakang Nabi dia bekerja sama dengan orang kafir. Dia membela. Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinan munafik waktu itu membela. Janganlah mereka dibunuh. Mereka ini orang-orang baik. Kita bisa tarik mereka ke dalam Islam. Macam-macam janji-janji mulut dia. Nabi tetap tidak mau. Dia pujuk-pujuk lagi. Akhirnya Nabi mengurungkan niatnya untuk membunuh mereka. Tetapi mereka diusir selama-lamanya dari kota Madinah. Ketempat yang jauh. Mereka bermukim di Syam. Syam sekarang bernama Syria. Sampai di sana, mereka diserang. Wabah penyakit. Dan kebanyakan mereka mati. Ketika mereka pergi itu, mereka hanya boleh membawa pakaian di badan. Harta benda tinggal semua menjadi ganimah rampasan perang. Satu orang yang beriman dihina. Tetapi semua umat Islam merasakan penghinaan itu juga untuk diri mereka. Mereka membela. Bagaimana kalau yang dihina Nabi SAW? Bagaimana perasaan umat? Tentu lebih lagi marah. Orang beriman dihina oleh orang kafir, kita marah. Bagaimana kalau yang dihina itu Nabi Muhammad SAW? Kita lebih marah lagi. Kata Al-Imam Syafi'i Rahmatullah Ali. Orang mengaku beriman. Tetapi rasulnya dihina, tidak ada marah. Maka dia bukan mu'min. Dia adalah keledai. Imam Syafi'i Rahmatullah Ali. Imam Hanbali Rahmatullah Ali. Imam Malik Rahmatullah Ali. Ketiganya berfatwa. Bunuh kamulah orang yang menghina Nabi SAW. Fatwa itu didasarkan atas dua buah hadith. Yang diriwayatkan Imam Abu Daud Rahmatullah Ali. Ada seorang wanita Yahudi yang suka mencaci maki Nabi SAW. Kemudian satu hari ketika perempuan itu sedang mencaci-caci Nabi. Dia dicekek oleh seorang lelaki yang beriman. Hingga perempuan itu mati. Ketika peristiwa itu sampai ke telinga Nabi SAW. Nabi katakan, aku halalkan darah perempuan itu. Bagaimana kalau yang mencaci orang beriman? Dia bukan orang beriman. Kalau orang beriman dia tidak akan caci Nabi. Dia orang munafik. Orang munafik ini sebenarnya kafir. Tapi tidak. Tidak gentleman. Dia menyembunyikan kekafirannya. Ciri-ciri mereka suka menghina Nabi SAW di belakang Nabi. Ada 30 tanda-tanda munafik kalau kita kumpul ayat Quran dan hadith ada 30. Jadi ciri-ciri mereka suka menghina Rasul. Ketika Nabi SAW masih hidup. Nabi katakan kepada Huzaifah RA. Wahai Huzaifah. Aku sebutkan nama-nama ini. Kalau dia mati jangan kau solatkan. Ada ayat Al-Quran di surat At-Taubah. Kalau orang munafik mati jangan disolatkan. 70 kali pun kau minta ampun kepada Allah untuk dia. Allah tidak akan mengampunkan dia. Jadi Nabi mau ayat ini diamalkan. Sebelum wafat Nabi sampaikan kepada Huzaifah. Ada 300 nama orang munafik. Tapi tak boleh kasih tahu. Nabi katakan setelah disebutkan 300 nama. Dengan Huzaifah yang aku sebutkan tadi. Munafik semua. Kalau mati jangan kau solatkan. Ketika Nabi cakap seperti itu. Dengar Huzaifah yang aku sebutkan tadi. Munafik semua. Kalau mati jangan kau solatkan. Umar bin Khattab RA sudah berada di belakang. Dia cuma mendengar itu saja. Dengar Huzaifah yang aku sebutkan tadi. Munafik semua. Kalau mati jangan kau solatkan. Kemudian Nabi pergi. Umar bin Khattab RA mendekati Huzaifah. Dia kata siapa saja yang disebutkan itu. Nabi SAW katakan ini rahasia. Aku tidak akan buka. Wahyu Zaifah. Nama aku akan ada disebut. Umar RA waktu taqwa. Nabi katakan andaika tak ada rasul sesudah aku. Tentulah Allah akan memilih Umar RA. Sayang sesudah aku Allah tidak melantik lagi rasul. Jalan-jalan yang dilalui Umar bin Khattab RA. Kata Nabi SAW tidak akan dilewati syaitan sebelum diinjak orang kafir. Bekas tapak kakinya pun syaitan takut. Tapi orang segini dekat dengan Allah dan rasulnya pun masih takut dirinya munafik. Kita jangan tuduh orang munafik. Tapi kita perlu muhasabah. Aku ini munafik apa tidak? Umar RA tanya sama Huzaifah. Adakah nama aku disebut? Kata Huzaifah RA. Engkau tidak termasuk yang disebut. Tapi yang lain aku tidak akan sebut nama-namanya. Sejak peristiwa itu, Umar RA tidak akan mensolatkan jenazah kalau Huzaifah tidak ikut menyolatkannya. Kalau ada satu orang mati, Umar RA hadir situ. Dia tengok kemana Huzaifah dia ikuti. Sampai waktu solat jenazah tiba dia tengok. Kalau Huzaifah tidak ikut menyolatkannya, dia pun tidak ikut menyolatkannya. Ciri-ciri orang munafik suka mencaci maki Nabi di belakang Nabi. Satu malam Nabi mimpi. Allah memperniatkan seorang lelaki mu'min. Telah mengampak, membelah perut istrinya dengan sebilah kapak. Pagi hari, Nabi datang ke masjid. Dia kumpul sahabat. Dia kumpul. Kemudian dia katakan, Tadi malam Allah memperlihatkan kepadaku seorang lelaki buta meraba-raba kapak. Kemudian membelah perut istrinya. Karena istrinya menghina-hina aku. Seharusnya aku yang melakukan perbuatan itu. Tetapi lelaki-lelaki buta itu lebih dahulu melaksanakan tugas itu. Aku halalkan darah perempuan itu. Ketika Nabi cakap seperti itu, lelaki-lelaki yang buta itu datang ke masjid. Ya Rasulullah, akulah yang membunuh wanita itu. Aku berumah tangga dengannya. Dia amat cinta kepadaku. Aku pun cinta kepadanya. Perempuan itu cantik sekali ya Rasulullah. Kata orang dia cantik sekali. Dari perkawinan kami, Allah mengharuniakan dua orang anak. Cantiknya macam mutiara. Dia amat mencintaiku dan aku pun mencintainya. Tapi perempuan ini setiap malam sebelum tidur mencaci maki engkau. Aku larang dia buat lagi. Aku larang dia buat lagi. Setiap malam sebelum tidur, dia mesti mencaci maki engkau. Hilanglah kesabaranku satu malam. Ketika dia mencaci-caci, aku tarik kapak aku belah perutnya. Kau tidak dikatakan beriman yang sebenarnya. Sebelum kau cintai aku, kata Nabi. Lebih dari segalanya. Orang buta, Pak. Dapat bini cantik. Biasanya kita tahu orang buta, bininya buta juga. Jaranglah orang melek mau sama orang buta. Jarang sekali. Ada satu orang guru hapis di Montasik. Matanya buta. Kami tawarkan dia mau berumah tangga. Dia bilang, siapalah yang mau sama saya. Mata saya buta. Maka saya mulai kesana kemari bergerak. Jumpa orang. Ada satu orang soleh. Dia guru hapis Quran. Tapi matanya buta. Dia mau nikah. Macam mana, Pak. Oh, cocok kali. Di kampung kami ada perempuan buta. Kalau bisa jangan yang buta lah, Pak. Oh, enggak ada yang mau. Mana ada yang mau. Mesti buta juga pasangannya. Jaranglah orang melek mau. Tapi Alhamdulillah dia dapat jodoh. Tidak buta. Tidak buta. Tapi umumnya jarang orang mau. Apalagi orang cantik. Perempuan cantik mau sama laki-laki buta. Tentulah si buta ini macam dapat durian runtuh. Senangnya. Dia cinta sama perempuan itu. Bukan benci. Dan perempuan itu cinta sama dia. Tapi karena mencaci-caci Nabi SAW di belahnya perutnya. Ini iman. Syekh Zulkarnain Rahmatullah Ali mengatakan. Orang aku beriman. Mendengar Nabi SAW dicaci maki. Sikitpun di hatinya tidak marah, tidak benci. Orang itu telah murtad dari agama ini. Orang itu perlu syahadat lagi. Dan tanamkan kebencian walau seberat zarah. Tokoh munafik waktu itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika orang munafik sudah berkali-kali bekerja sama dengan orang-orang kafir. Maka akhirnya perintah Allah kepada Nabi SAW untuk mengusir orang munafik seluruhnya dari Madinah. Diusir. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu orang pemuda yang mu'min tidak munafik. Nabi SAW beri kepadanya sebilah tombak. Kepada anak muda ini Nabi bilang kau jaga pintu masuk kota Madinah. Jangan kasih satu pun munafik masuk. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul melihat anaknya jaga pintu dia balik. Dia katakan wahai buah hatiku aku amat cinta kepadamu. Aku yakin kau pun cinta kepada ayahmu. Dari kecil aku banyak berjuang untukmu. Hutang pinjam untuk kau. Banting tulang peras keringat. Wahai anakku yang kusayangi buah hatiku. Ijinkanlah aku seorang masuk ke Madinah. Kata ayahnya tak bisa ya. Ini perintah Allah. Perintah Rasul perintah Allah. Tidak ada tawar-tawar. Andai kata sekarang ini Rasulullah merubah perintahnya. Disuruhnya aku memenggal kepalamu. Kupenggal kepalamu. Pegi. Tidak ada tawar-tawar. Kau tidak dikatakan beriman sebenarnya. Sebelum kau cintai Rasulullah. Lebih dari segalanya. Lebih dari diri kita. Lebih dari anak istri. Lebih daripada ayah ibu. Lebih dari apapun yang ada di bawah terik matahari. Baru benar iman. Dia usir ayahnya. Adinin rahimakumullah. Diantara istri Nabi SAW. Ada terdapat. Ummu Habibah. Ketika Ummu Habibah masuk Islam. Menjadi istri Nabi. Ayah dan ibu kandungnya belum masuk Islam. Abu Sofyan dan Hindun. Memang akhirnya masuk Islam waktu Futul Makkah. Tetapi waktu anaknya masuk Islam. Menjadi istri Rasul. Ayah dan ibu belum masuk Islam. Satu hari ketika Nabi pergi dakwah. Abu Sofyan datang bertamu ke rumah Ummu Habibah. Di rumah Rasul ada satu tempat duduk. Seprah tempat duduk Nabi. Kemudian Abu Sofyan datang mau duduk di situ. Anaknya menarik seperah tempat duduk itu. Kata ayahnya, kenapa nak? Tidak boleh ayah duduk di situ. Tidak boleh. Ini tempat duduk Rasul. Rasul itu Habibullah. Kesayangan Allah. Ayah musyrik. Dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jangan duduk. Najis jangan duduk di atas seperah ini. Abu Sofyan pulang dalam keadaan duka. Ashidda'u alal kufar. Tegas kepada orang kafir. Nah kita coba muha sabah. Sifat-sifat orang mu'min. Ruhama ubainahum. Sayang menyayangi sesamanya. Sifat kasih sayang itu sering udah hilang. Kita dengan sesama kita mudah kali sakit hati. Mudah kali marah. Abang becak bersenggolan sikit terus mau berantam. Supir labi-labi keserempet sikit aja terus mau berantam. Mudah kali marah dengan sesamanya. Kasih sayang. Sesama umat hampir gak ada. Tapi dengan orang kafir. Masya Allah. Kita berangkulan begitu mesra. Hari ini. Rasulullah dihina. Seluruh dunia bergolak. Seluruh provinsi bergolak. Kecuali bandar Aceh. Yang bergerak cuma partai keadilan. Dengan sedikit mahasiswa unsia. Apa Rasulullah milik partai keadilan? Apa Rasulullah cuma milik mahasiswa unsia? Yang lain. Dah jadi keledai. Takut. Nanti NGO angkat kaki. Konon kabarnya kalau rumah sudah siap. Mereka akan masukkan lemari, tempat tidur, kulkas. Tenang, tenang. Hupud dunia roksu kulu khoti'ah. Cinta sama dunia induk daripada seluruh kejahatan. Apabila umatku sudah cinta sangat dengan dunia. Luput dia dari mencintai Islam. Mau dicaci maki Islam. Mau dihina Rasul diinjak-injak. Yang penting dunia datang. Serambi mekah macam ini. Takut kita Allah murka. Rasulnya dihina tidak ada yang membela. Sedikit orang yang terusik. Dulu sahabat. Mereka sikit tidak ada kekuasaan. Coba-coba hina Rasul. Mereka penggal. Lepas itu mereka mati tidak ada cerita. Itu bukan urusan. Mati bukan sesuatu yang ditakuti. Demi Rasul mereka siap berkorban apapun yang perlu dikorbankan. Ini try out daripada musuh-musuh agama. Dia mau lihat. Masih adakah orang mu'min di dunia ini atau sudah berubah jadi keledai. Dia akan buat yang lebih parah lagi kalau kita diam. Kita takut Allah murka. Lepas tsunami ini. Datang satu bala besar. Bukan penyakit. Bukan kemiskinan. Allah cabut iman. Untuk apa sama Allah ta'ala orang-orang munafiq. Berubah. Murtad satu provinsi. Apa jadinya? Tidak ada terusik. Hadirin rahimahkumullah. Di negeri-negeri Islam. Pemilik-pemilik sualayan. Membuangi semua produk-produk. Denmark. Dan sekutu-sekutunya. Diinjak-injak di luar. Yang punya sualayan itu yang. Tapi ini tidak terjadi di Bandar Aceh. Malah terjadi di Surabaya. Jakarta. Bandar Aceh tidak. Yang bergerak cuma partai keadilan. Dengan sedikit mahasiswa unsia. Yang lain tidak ada yang turun. Takut. Dah banyak kali kebaikan orang itu yang diberikannya sama kita. Kita lupa. Berapa banyak kebaikan Allah telah diberikan sama kita. Berapa harga mata. Berapa harga kaki. Berapa pula harga iman. Bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW. Mengangkat derjat manusia ini dari jahiliah kepada Islamia. Bukankah itu induk dari seluruh kebaikan. Ashraful mahlukat. Semulia-mulia mahluk. Tak dijadikan dunia dan seluruh isinya. Kalau bukan karena Nabi SAW. Orang yang paling mulia inilah dihina hari. Kita diam. Di mana iman kita? Kita terusik perkara ini. Ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar. Rasul dihina. Di zaman sahabat. Jangan rasul. Satu wanita saja dihina. Menyebabkan perang besar. Perasaan satu umat ini. Perlu kita tanamkan. Kita jangan sibuk terus dengan dunia. Agama kena kita fikirkan. Orang menjadi-jadi. Kalau kita tidak bereaksi. Kalau seluruh rakyat di negeri ini bergerak. Bergerak, bergerak. Tekan penguasa yang sedang berkuasa. Putus hubungan dengan mereka. Tidak perlu bersahabat dengan musuh agama ini. Tidak perlu. Begitu karikatur itu keluar. Langsung Muammar Qadhafi putuskan hubungan. Usir. Pikir kalian semua. Jahannam kalian. Tidak perlu menjilat. Kita memang negara miskin. Tapi harus ada harga diri. Uni Emirat Arab putus hubungan. Pakistan putus hubungan. Mula Umar. Keluarkan pengumuman 100 kg mas. Bagi yang dapat menangkap orang yang menghina rasul itu. Hidup atau mati. Iran putuskan hubungan. Kita jadi apa? Kita begitu akrab. Dengan NGO asing. Bangga kali orang kita kalau sudah. Jadi supir NGO ini. Sampingnya duduk bulik. Kencing aja dia yang tidak cebok. Kita pikir dia orang hebat. Tidak ada orang hebat yang datang kemari. Supir-supir taksi. Tukang-tukang. Jual jeruk di sana. Datang kemari. Jadi orang hebat. Samping bulik itu kita bawa mobil. Hebat kali. Tidak pandang lagi saudara yang mu'min. Dia lebih parah lagi dari bulik. Bulik itu kencing pun tidak cebok. Jangan sangka dia datang kemari. Tidak ada maksud. Jangan bilang mereka baik. Al-Quran tidak pernah dusta. Kamu jangan tertipu dengan kebaikan zahir mereka. Kalau kata Allah Ta'ala Yahudi Nasrani tidak akan tinggal diam. Hatta tatta bi'amillatahum. Hika kau ikut cara hidup mereka. Cara hidup mereka bukan cara hidup rasul lagi. Konsep kehidupan mereka bukan konsep Isa alaih salam. Bukan konsep Musa alaih salam. Kehidupan mereka kehidupan dajjal. Sebenarnya rasul yang dihina ini bukan Nabi Muhammad SAW saja. Nabi Isa alaih salam cukup parah mereka hina. Tapi mereka memang tidak ada lagi hati. Rasulnya dihina. Orang Kristen diam semua. Memang udah macam babi semua. Tapi rasul kita dihina, kita jangan macam babi. Kita jangan macam keledai. Kita bukan keledai. Kita harus marah. Kita harus tunjukkan sikap. Dan usaha yang paling tepat. Untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan musuh Allah ini. Dengan menghidupkan kerja rasul. Hari ini umat sudah jahil dengan agamanya. Hidupkan lagi kerja dakwah. Kerja Nabi jadi kerja kita. Sebarkan agama ini. Supaya orang tahu. Orang yang tidak mengamalkan Islam. Jauh daripada sunnah. Ini pun sebenarnya menghina agama itu. Mungkin ini ada di dalam rumah kita. Gadis kita keluar rumah terbuka aurat. Anak lajang kita sudah 27 tahun tidak juga mau sholat. Mabuk. Ini menghina rasul juga. Ini berjoget di atas mayat Nabi SAW. Nah kita coba muhasabah di awal tahun ini. Jangan agama kita jalan di tempat. Agama kita harus meningkat. Harus meningkat. Jangan cuma dunia aja yang mau meningkat. Untuk dunia semua orang pandai. Belum punya rumah. Ingin punya rumah. Dapat rumah bambu. Ingin rumah kayu. Sudah dapat rumah kayu. Ingin batu. Seharusnya agama kita seperti itu. Kita sudah ke masjid. Macam mana anak kita ke masjid? Istri kita sudah tutup aurat. Macam mana gadis-gadisnya juga tutup aurat? Satu rumah kita sudah taat. Macam mana jiran tetangga kita ajak? Satu kampung sudah taat. Macam mana satu dunia kita selamatkan? Buat kerja. Kerja Nabi jadi kerja kita. Nabi dah tak ada. Siapa ngerjakan kerja dakwah? Kita jangan cukup puas dengan ibadat sendiri. Tapi kita kena fikir dan usaha. Bagaimana orang lain pun dapat amalkan Islam secara kafah. Syamil mutakabil. Orang yang tidak taat perintah Allah. Jauh dari sunnah Rasulullah. Mereka ini. Belum tentu penghuni neraka. Kalau kita datang lagi dan lagi. Kasih dia nasihat. InsyaAllah dia akan taubat. Bantu doa di malam hari. Ya Allah. Tadi siang. Aku sudah nasihatkan si Polan bin si Polan. Engkau cuma kasih aku. Kekuatan buka mulut. Aku tak bisa buka hatinya. Bukalah hati. Janganlah mereka mati. Sebelum taubat. Tidak beriman salah seorang kamu. Sehingga dia menyayangi saudaranya. Sebagai mana dia sayang kepada dirinya sendiri. Kita taat sama Allah. Ikut cara hidup Rasulullah. Kita takut. Alkas murkanya Allah Ta'ala. Sudahkah kita sayang sama orang lain. Sebagaimana kita sayang pada diri kita. Selamatkan. Mereka yang tidak taat perintah Allah. Mungkin tidak tahu itu perintah Allah. Mereka yang jauh dari sunnah Rasul. Mungkin mereka tidak tahu itu sunnah Rasul. Rahmat perlu kita syukuri. Dari sekian banyak provinsi. Kitalah yang diizinkan. Melaksanakan syariat Islam. Masya Allah. Ini satu karunia besar. Perlu kita menangis malam. Walaupun belum 100%. Yang sikit ini kita syukuri. Allah akan kasih lagi. Arab Saudi sendiri pun belum melaksanakan 100%. Kalau 100% dilaksanakan syariat Islam. Tentu Arab Saudi bukan sistem monarki. Tapi sistem khilafah. Seperti Turki Usmani. Tapi mereka mendekati sempurna. Negeri yang paling banyak melaksanakan syariat Islam itu. Seluruh dunia Arab Saudi. Mungkin dibilang 95%. Atau mungkin 99%. Cuma sistem pemerintahan saja yang belum. Nah kita syukurin. Sikit-sikit kita buat. Jangan kita mengeluh. Satu hari. Saya berangkat ke bandar. Naik bus. Di bus jumpa satu orang. Bapak-bapak. Kenal-kenalan rupanya dia dosen unsia. Dosen fakultas ekonomi. Saya tidak sebut nama orangnya. Tidak baik. Ini kisahnya saja. Jadi bapak. Dari Medan pak. Dari Jakarta. Dari Medan. Susah saya sedang dalam problem berat. Ada apa pak? Saya bilang. Dia bilang. Saya punya empat anak gadis kuliah di unsia. Sekarang ini anak-anak tidak mau lagi kuliah di Aceh. Minta pindah ke Medan atau Jakarta. Kenapa saya bilang. Sekarang diberlakukan syariat Islam. Wajib pakai jilbab. Anak-anak tidak siap. Maunya pemerintah jangan macam inilah. Berapa banyak orang tua yang susah. Ini saya ini satu contoh. Bukan murah biaya memindahkan mahasiswa dari satu kampus ke satu kampus yang lain di luar provinsi. Susah saya ini. Anak memilih berhenti daripada pakai jilbab. Saya diam. Saya tidak membantah. Enggak baik sekali-sekali jumpa bertengkar. Tetapi saya menganalisa. Satu orang dosen. Di satu universitas. Mengeluh. Tapi yang dikeluhkannya peraturan itu. Dia bukan mengeluh rapuhnya akidah anak. Seharusnya dia mengeluh. Tentang akidah anaknya yang rapuh. Tetapi dia malah menyalahkan pemerintah. Maunya pemerintah jangan macam ginilah. Bikin susah orang tua. Terlampu. Panatik. Ini orang Aceh. Dia bukan orang awam. Dia bukan tukang deres getah. Bukan kuli kontrakan di satu perkebunan. Dia dosen. Orang ilmiawan. Tapi berpikirnya macam keledai. Seharusnya dia berkata. Inilah kelemahan iman anak-anak saya. Bukan disyukurinya peraturan. Dijalankannya syariat Islam. Nikan bagaikan dapat durian runtuh. Kita patut sujud syukur. Seharusnya dia cakap macam itu. Tapi dia menyalahkan syariat itu. Dia membela anaknya. Agama ini jangan dipaksa. Ayat itu untuk orang kafir. Itu untuk orang kafir. Untuk orang mu'min dan aku beriman. Harus rubah hidup. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Dia tahu di balik kalimat syahadatain. Dia harus rubah cara hidup dia. Ikut kehendak Allah secara rasul. Itu yang dia tidak mau. Andai kata Abu Lahab, Abu Jahal hidup di zaman ini. Dia tengok orang dengan kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh tidak solat. Boleh mabuk. Boleh zina. Boleh makan riba. Abu Lahab pun mau masuk. Masuk Islam. Boleh piara dukun santet. Dan berbagai kesyirikan lainnya. Apa sih beratnya untuk ucap kalimat itu? Yang dia tidak mau. Dia harus rubah cara hidupnya. Seluruh kehidupan adat resam jahiliah tinggal semua. Beralih kepada kehidupan Islamnya. Kehidupan sunnah. Kehidupan yang hak. Ini dia tidak mau. Andai kata dia hidup di zaman ini. Dia lihat tingkah kita. Dia pun mau ucap. Apa sih payahnya ucap? La ikruha fiddin itu untuk orang kafir. Satu orang kafir datang jumpa Nabi. Dia bilang. Rasa-rasanya dia mau masuk Islam. Izinkan dia berfikir. Dua tiga hari ini. Nabi katakan pulanglah. Berfikirlah dua tiga minggu. Nabi tidak paksa. Nabi tidak katakan. Sudah tidak usah fikir-fikir lagi. Agama ini hak. Pasti benar. Tidak. Nabi katakan pulanglah. Berfikirlah dua tiga minggu. Tidak dipaksa. Tetapi bila dia telah memeluk Islam. Dia harus. Rubah semua cara hidup. Ada satu orang telah masuk Islam. Dia katakan. Izinkan aku dalam sehari menyembah berhala. Tuhan lama ya. Nabi bilang tidak bisa. Seminggu sekali tidak bisa. Sebulan sekali tidak bisa. Setahun sekali lah ya Rasulullah. Tidak bisa. Ya Rasulullah izinkan berhala-berhala itu aku simpan. Bikin memori. Nabi bilang tidak bisa. Di antara seluruh berhala itu ada satu aku simpati. Yang satu itulah aku simpan. Kapan-kapan aku rindu aku lirik-lirik aja. Nabi bilang tidak bisa. Nah ini ketegasan. Agama tidak dipaksa. Tapi kalau sudah masuk agama ini. Konsekuensinya rubah dong cara hidup. Kalau orang ngaku Islam tapi cara hidupnya masih Yahudi, Nasrani. Dia sama juga dengan apa yang dia ikut. Mantasyabba bikaumin pahuwa minhu. Siapa meniru-niru satu kaum dia macam mereka. Dan akan dibangkitkan dengan yang ditirunya. KTP-nya namanya Islam. Tapi cara hidupnya Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia akan bangkit bersama Yahudi, Nasrani, Majusi. Cara hidup kita ini kita lupa. Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin. Bab Munafiq. Imam Ghazali katakan. Kitab itu ada apa ya? Saya tadi di kamar Fakfadlah. Saya tengok ada kitab-kitab agama, ada Ihya. Coba iseng-iseng kita buat taklim di sini. Bukan iseng-iseng ya. Kita jadikan setiap saat ya Pak. Kita baca di sana. Saya silap. Kalau iseng-iseng itu ada bosan ya Pak. Iseng-iseng namanya. Enggak iseng-iseng. Serius. Baca. Baca dari jilid satu, jilid dua. Nanti ada Bab Munafiq. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Andai kata. Ditulislah di kening manusia ini bacaan Munafiq. Sulitlah aku berjalan. Saking banyaknya orang Munafiq di zamanku ini. Itu di zaman dia. Di zaman dia. Zaman begitu baik. Tetapi orang Munafiq banyak. Di zaman Rasul saja. Munafiq menyusup tiga ratus banyaknya. Apalagi di zaman Imam Ghazali rahmatullah alaih. Apalagi di zaman kita ini. Kita jangan menuduh si A, si B munafiq. Tapi kita perlu muhasabah takut. Itu kalau mu'min. Tapi kalau tercatat Munafiq. Sesungguhnya orang Munafiq tempatnya pada bagian paling bawah daripada neraka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang Munafiq dan kafir dalam neraka Jahannam semuanya. Abadan-abadan. Selama-lamanya. Ini kita takut. Kita jangan tuduh orang Munafiq. Tapi kita banyak takut, banyak doa. Jangan kita jadi Munafiq. Amalkan sunnah. Kejayaan ini ada dalam sunnah. Dan sunnah yang paling besar itu dakwah. Dakwah ini sunnah besar. Hingga dikatakan ad-dakwah umul ibadat. Dakwah ini ibu daripada segala ibadat. Dakwah yang dimaksud ini ala man hajin nubwa. Dengan cara rasul. Bukan dengan cara-cara akal. Cara-cara akal dengan musik. Saya bukan menafikan musik-musik yang bernuansa islami. Tapi jangan digantikan dakwah dengan musik. Kata dokter Yusuf Qardawi. Ada 15 persyaratan. Agar musik itu jangan haram. Tidak diiringi kata-kata cabul. Tidak bercampur gaul laki-laki perempuan yang bukan mahram. Tidak melalaikan waktu-waktu solat. Jangan gara-gara main musik. Sampai solat berjemaahnya jadi lalai. Walaupun musiknya selawan. Ada 15 persyaratan. Tidak ada minuman-minuman keras. Tapi jangan dijadikan musik-musik yang halal ini menggantikan dakwah. Kat Steven. Masuk islam. Tukar nama jadi Yusuf Islam. Dia keliling dunia dakwah sampai ke Jakarta. Kemudian ditanya sama wartawan. Bung Yusuf ga mau nyanyi lagi. Dia bilang musik kenangan pahit masa lalu. Aku tercampak dari satu botol minuman ke minuman yang lain. Dari satu pelukan pelacur kepada pelacur yang lain. Maksud kami musik dakwah. Dia katakan. Kalau musik-musik islami kita bisa terima. Tapi jangan gantikan dengan dakwah. Jangan musik menggantikan dakwah. Cara ini tidak pernah ditempuh Nabi dan para sahabat. Kita tidak lebih baik daripada mereka. Guru terbaik adalah Rasulullah SAW. Generasi terbaik, para sahabat Ridwanullahu Ajmain. Ciri-ciri dakwah Nabi. Dengan dirimu dan hartamu di jalan Allah Ta'ala. Bergerak. Orang lain agamanya salah. Ada yang bilang Tuhan tiga, ada anak, ada bapak. Tapi dikembangkan siang malam. Bangga kali dia dengan agamanya yang batil itu. Kalau bapak-bapak jalan ke Medan. Kita bisa tahu mana labi-labi yang islam supirnya dengan yang tidak. Asal yang kafir supirnya. Mesti ditulis di belakangnya. Macam-macam tulisan-tulisan yang mengarah kepada Yesus. Yesus Juru Selamat. We love Yesus. Macam-macam. Dan umum pelajar-pelajar SMA, tukang beca, supir labi-labi itu pakai ranti salib. Pakai ranti salib. Bangga kali dia mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Tidak MC, tidak rendah diri. Umat Islam yang rendah diri. Rendah diri dengan Islam. Bagus bapaknya bikin nama dia Ibrahim. Kalau ditanya depan orang umum, nama siapa? Panggil saja Bram. Bapak bikin nama anak Zakaria. Panggil saja Master Jack. Malu. Banyak anak muda pergi masjid, jalannya musing. Pergi Jumat. Muter. Seharusnya lurus ke sana, muter ke sana. Topi lobby-nya dikantongi. Musing-musing dari belakang. Tengok kiri-kanan tidak ada orang baru masuk. Perasaan ini mesti dibuang. Malu dengan Islam. Malu dengan sunnah. Kita melawan orang kafir ini dengan mengamalkan sunnah. Bukan karena dia pakai rantai salib. Kita pakai rantai pula. Tapi gambar masjid. Bukan. Kita amalkan sunnah. Pakaian sunnah. Gitu kita jalan, orang tahu kita orang Islam. Tak usah orang cakap. Orang tahu kita orang Islam. Dari pakaiannya, dari wajahnya. Dari penampilannya, gerak-geriknya. Dari pandangan matanya. Semua dapat dibaca. Ini orang Islam. Kenapa? Pandangan matanya. Gerak-gerik. Semua orang Islam. Tidak sama dengan orang kafir. Tapi kalau sama. Kita susah. Saya tinggal di Kuala Simpang. Sesekali kita perlu alat-alat. Elektronik. Ada alat-alat listrik yang harus diganti. Umumnya Cina jualan. Kita gunakan untuk dakwah. Karena saya baca di kitab. Kalau kita belanja ke kedai-kedai kafir ini. Kalau kita tidak dakwah. Dia tidak ada keberkatan dalam perbelanjaan itu. Dan dia akan nuntut kita nanti. Dan setiap belanja. Kita mulai tanya. Toki sudah lama tinggal sini. 17 tahun loh. Banyak sini. Family Handai Tolan. Adalah 34 orang. Yang hubungan family dengan dia saja. Tinggal di Kuala Simpang. Ada yang Islam Toki? Tidak ada loh katanya. Kemudian kita tanya. Toki masuk Islam lah. Saya siap ajar. Saya datang rumah Toki. Ajar ilmu-ilmu tentang Islam. Dia bilang. Hanya. Agama sama loh. Kenapa dia bilang sama? Karena dia lihat memang sama. Dia tidak melihat perbedaan. Istri dia keluar. Terbuka aurat. Istri kita pun terbuka aurat. Waktu azan. Dia tak pergi masjid. Pedagang-pedagang yang mu'min pun tidak pergi masjid. Dua sama. Muka dia licin. Muka kita pun licin. Tiga sama. Dia main judi. Cina ini hobinya main judi. Kita pun judi. Dan empat sama. Dia tipu dalam dagang. Tipu timbangan. Beras baru, campur beras yang tak baru. Kita pun buat yang sama. Udah lima sama. Dia main riba. Kita pun main riba. Enam sama. Sama semua. Jadi untuk apa? Tukar. Jadi kita pun mau bilang agama tidak sama. Macam mana? Tingkahnya memang sama. Tapi kita bilang juga. Tukik, agama mana sama? Sama loh. Wah lihat sama. Memang sama. Penampilannya sama. Rumah dia piar anjing. Rumah orang Islam piar anjing juga. Rumah dia ada patung. Rumah kita ada patung juga. Jadi tidak nampak Islam itu jadinya. Yang dia nampak sama. Maka kalau sama untuk apa? Tukar. Tapi kalau dia lihat tampil beda. Dia sampai tanya. Kebetulan saya datang dengan anak. Anak itu pakai tutup muka. Wajunya hitam semua. Dia tanya. Abang agama apa? Saya bilang saya Islam. Jadi yang lain itu? Kan susah kita mau jawab. Islam abang dengan dia apa beda? Ngeri kita lihat keadaan ini. Apabila umat Islam ini. Amalkan agamanya. Allah redo kepada dia. Dan dia menjadi asbab hidayah. Untuk orang lain tertarik kepada Islam. Tapi bila umat Islam tidak amalkan agamanya. Allah murka kepada dia. Dan orang lain jadi terhalang daripada hidayah. Syekh Jalaluddin menulis di dalam kitabnya. Dulu di Jepang Islam pernah berjaya. Tapi karena tidak dibuat lagi kerja dakwah. Islam mati. Walaupun demikian. Masjid-masjid masih ada. Masjid-masjid lama. Jadi ada satu pemuka agama Sinto. Membaca buku-buku tentang Islam. Pemuka agama Sinto ini. Agama Sinto ini agama tradisional Jepang. Sembah matahari. Macam ratu balkis sebelum Islam. Sembah matahari. Dia baca-baca buku tentang Islam. Dan dia simpatik. Dia mau masuk Islam. Kemudian dia cari masjid. Jumpa. Dan ada rumah penjaga masjid. Dia ketuk pintu. Satu orang tua keluar. Orang tua itu tanya. Tuan mau apa datang kemari? Belum sempat dijawab. Dari luar satu orang anak gadis masuk ke dalam. Pakai celana pendek. Baju you can see. Pemuka agama Sinto itu bilang. Tuan saya ada perlu. Tapi maaf saya bertanya dulu. Tuan orang Islam. Anak perempuan yang masuk tadi siapa? Anak gadis saya. Dia pulang main dari rumah temannya. Dia Islam juga? Ya. Dia Islam. Air muka pemuka agama Sinto itu berubah. Melunjukkan rona kekecewaan. Dia bilang. Tuan saya datang kemari mau memeluk Islam. Baru saja saya baca buku-buku tentang Islam. Tapi begitu saya lihat anak gadis Tuan keluar. Tidak berpakaian Islam. Saya jadi tidak simpatik kepada Islam. Ternyata anak saya jauh lebih sopan dari anak Tuan. Tuan pigilah rumah saya. Gadis saya 24 jam pakai kimono. Kimono ini pakaian tradisional wanita Jepang. Tutup seluruh tubuh kecuali kepala saja yang belum. Sampai mata kaki tertutup. Kainnya tebal. Biksu itu katakan. Saya tidak jadi masuk Islam. Dia pulang dengan kecewa. Berapa besar dosa keluarga itu? Satu perintah Allah. Satu sunnah Rasulullah ditinggalkan. Terhalang orang daripada Hidayah. Hari ini berapa banyak sunnah Nabi ditinggalkan di keluarga kita. Berapa banyak perintah Allah ditinggalkan di keluarga kita. Jangan-jangan keluarga kita menjadi penghalang Cina-Cina yang ada di kota ini untuk memeluk Islam. Ini kita perlu muhasabah. Kembali ke Islam. Kita harus tiru kehidupan para sahabat. Tidak akan baik umat generasi zaman. Kecuali tiru generasi awalin. Yakni para sahabat. Mereka lah yang disebut generasi salapus solehin. Mereka langsung dididik Nabi SAW. Memang dulunya kehidupan mereka hitam. Mabuk. Mereka minum 24 jam. Minuman itu ya. Hamar. Bagaikan air putih di rumah kita. Sembah batu berhala. Kelilingi Kaabah. 360 berhala. Tawafnya itu dah bugil pula lagi. Laki-laki perempuan. Bertelanjang bulat tawaf. Lepas itu berzina. Di tempat begitu mulia. Mereka buat kerja begitu menjijikan. Zina masal. Nabi buat kerja dakwah. Berubah. Tadinya lebih buas. Lebih bejat dari binatang. Sekarang lebih mulia daripada malaikat. Dan kehidupan mereka berubah. Kehidupan mereka berubah. Semua hal mereka tidak mau sama dengan musuh agama itu. Biasanya mereka puasa 10 Muharam. Hari Ashura. Tapi mereka lihat Yahudi Nasrani juga puasa. Mereka datangin Nabi Ya Rasulullah. Bukankah Nabi katakan dalam segala hal kita tidak boleh sama dengan Yahudi Nasrani ini. Mereka puasa juga 10 Muharam. Kata Nabi. Kata Nabi. Kalau begitu. Andai kata saya hidup sampai tahun depan. Kita puasa mulai tanggal 9. Namanya Yaumut Tasua. Kalau tanggal 10. Yaumut Asura. Jadi 2 hari. Tapi Nabi wafat. Tahun depan Nabi wafat. Sahabat puasa mulai tanggal 9. 9-10. Segala hal dia tidak mau sama dengan musuh-musuh agama ini. Begini takutnya para sahabat. Tidak mau sama. Kita apanya yang tak sama. Ini yang kita perlu tanamkan rasa takut. Jangan sampai kita ini mati tercatat munafik. Setiap ada berita kematian disampaikan kepada Rasul. Ya Rasulullah. Si Polan mati. Langsung Nabi tanya. Adakah kamu dengar dia ucap. La ilaha illallah. Ya kami dengar. Wajiblah baginya surga. Seharusnya hal yang sama terjadi hari ini. Tapi kita tak berani tanya hari ini. Kalau ada berita kematian. Di telepon kah orang datang ke rumah kita. Ngatakan si Polan mati yang kita tanya. Dia sakit apa? Kita takut bertanya. Takut terbuka air. Kalau dapat berita kematian. Adakah Bapak dengar dia ucap. La ilaha illallah. Tak berani kita bertanya macam itu. Sangking sulitnya mendengar. Seharusnya terdengar. Apa yang terjadi di zaman Nabi. Harus terjadi di zaman ini. Sesekali terdengar. Geger. Sesekali terdengar. Geger. Satu kampung. Ih kami dengar dua kali. La ilaha illallah. Ya. Ya. Heboh. Di zaman sahabat. Kalau tidak terdengar. Itu yang heboh. Coba kita pernah lihat pakcik kita. Jiran tetangga kita mau mati. Macam mana? Orang talkinkan kiri kanan. Bekomat kami puluh. Mati. Entah apa yang dibilangnya. Hah? Allah tak mau membuka ayat hamba. Tapi yang seharusnya terdengar. Sekali pak. Kisah nyata ini. Di Medan. Ada markas dakwah di Jalan Gajah. Sedang satu orang sampaikan ceramah. Ada maghrib. Orang ramai ribuan. Satu orang tua jatuh. Namanya Haji Sofyan. Orangnya memang takwa. Jatuh. Tak sadarkan diri. Dilarikan ke rumah sakit malah hayati. Ada rumah sakit Islam di Medan. Masakit orang Aceh. Lebih kurang empat hari di sana meninggal. Biasa orang hidup. Mati ya. Tapi ada sesuatu yang mengharukan. Beliau meninggal sekitar jam setengah dua malam. Ketika sakratul maut. Anaknya bisikkan sini. Ada karkun bisikkan sini. La ilaha illallah. Dia senyum. Doktor berdiri di situ. Dekat nyawanya keluar. Senyumnya makin manis. Dia ucap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia meninggal. Doktor itu meraung. Meraung sejadi-jadinya. Peluk bapak tadi. Sampai keringat-keringat. Kita semua menangis. Tapi kita tanda tanya. Kenapa doktor ini macam ini. Macam orang kemasukan. Biarlah dia puas dulu nangis. Lepas dia nangis. Lepas dia nangis. Kita tanya. Pak doktor. Kenapa bapak nangis macam itu. Ada apa. Dia bilang. Saya sudah 17 tahun. Tugas di rumah sakit malah hayat ini. Ribuan orang yang mati. Yang saya saksikan. Kadang-kadang satu hari sampai. Sepuluh, dua puluh orang mati. Kadang-kadang musim moonman. Macam-macam dia bilang. Tapi baru ini yang saya dengar ucap. La ilaha illallah. Saya menangisi diri saya. Adakah kalau besok lusa saya mati. Saya bisa ucap. Kalau enggak bisa ucap. Macam mana saya. Ini jadi ikhtibar sama kita. Kalau model kayak kita ini. Kira-kira dapat ucap enggak. Kalau enggak ucap. Kemana alamat kita. Mati bukan akhir kehidupan. Mati adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini sandiwara. Dunia ini main-main. Dunia ini palsu. Ulang. Allah bilang dalam Al-Quran. Dunia palsu. Dunia palsu. Tapi kita mau. Coba di depan rumah kita satu hari lewat. Orang jual madu. Dia bawa madu satu keranjang. Tapi dia berteriak. Madu palsu. Madu. Madu palsu. Kira-kira ada orang mau beli. Enggak ada orang mau beli. Dia bilang madu. Asli aja kita masih tanya. Dia teriak. Di jalan. Madu asli. Dijamin asli. Madu asli. Kita panggil. Betul asli pak. Kita pahit-pahit saja lah pak. Saya sudah selalu beli madu. Ternyata enggak asli. Asli enggak? Dia keluarkan kad. Ini kartu saya. Ini nomor HP saya. Ini alamat saya. Tri dengan metode apapun. Kalau ini tidak asli. Telepon saya. Saya akan datang. Uang kembali. Dan bapak saya kasih hadiah 100 ribu. Tapi jangan ditukar ya pak. Jangan ditukar dengan madu lain. Saya akan bawa dengan madu saya. Harus sama. Begitu dia meyakinkan keaslian madu. Dia sudah katakan asli pun kita masih ragu juga. Tapi ketika Allah berteriak dalam Al-Quran. Dunia palsu. Dunia palsu. Semua orang lari mengejarnya. Tidak ada satu pun yang takut. Ini karena cintanya dengan dunia. Nah kita kena muhasabah. Islam kita ini. Jangan cuma. Nama. KTP. Ketika mati. Orang bilang kita berpulang ke Rahmatullah. Walhal kita berpulang ke La'natullah. Kita persiapkan keluarga kita. Apa sih nikmatnya surga kalau anak istri kita tidak ada di sana. Apa nikmatnya. Satu hari kita lagi makan. Mau makan. Bukan dah makan. Mau makan. Istri sudah siapkan. Makanan kesukaan suami. Buah-buahan segar. Belum sempat dicicipi. Terdengar telepon berdering. Anak kita. Ditabrak mobil. Sekarang koma. Di ruangan. Kawat darurat. ICU. Adakah kita sempat makan dengan istri? Adakah kita bilang kita makan dulu deh ya. Setiap itu kita ketuk gigi. Baru tukar pakaian tenang. Tenang aja. Tenang aja. Ada. Tak ada lagi. Tak ada selera makan. Biasanya istri kita keluar pakai jilbab. Hari itu tak pakai jilbab. Suami langsung. Ambil kenderaan tancap. Tidak pakai selof. Lampu merah hijau tak peduli. Hantam terus. Jalan berlobang rata. Kenapa? Anak koma di sana. Apa sih nikmatnya surga? Kalau anak kita dikoyak-koyak anjing-anjing dalam jahannam. Sempatkah kita berleha-leha mandi sungai madu gelitik-gelitikan sama istri? Anak kita. Tidak ada di surga. Kita kena usaha. Pastikan sebelum mau tiba. Kita siapkan generasi-generasi yang taat. Kita harus takut. Jangan sampai maut tiba kita tinggalkan anak neraka. Takutlah kalian kata Allah. Digantikan kalian oleh satu generasi di belakang hari. Anak cucu meninggalkan solat. Memperturunkan hawan nafsunya. Yang akan dilempar ke dalam gai. Ibnu Abbas RA katakan gai satu lembah di neraka. Khusus untuk orang meninggalkan solat. Ini kita kena usaha. Pastikan anak kita anak yang taat. Dari kecil. Dari kecil. Walaupun solat itu wajibnya akil balik. Kata Nabi tujuh tahun suruh dia solat. Sepuluh tahun belum akil balik. Pukul kalau nggak mau solat. Kita kena tegas dalam perkara ini. Kita harus cerewet di rumah tangga dengan perkara agama anak. Jangan asal malam mau tidur panggil anak satu-satu dah siap PR. Dah siap PR. Ha? Apa PR hari ini? Cari biji pekeping satu. Udah cari? Belum? Cari. Bikin malu ayah saja. Jam sepuluh anak-anak cari biji pekeping satu. Jangan bikin malu ayah lah. Ayah, nenek, semua itu. Orang-orang pintar sekolah. Tanya anak yang sesuatu. Apa PR hari ini? Awak suruh bikin kubus dari karton manila. Udah bikin? Belum? Cari. Ayah udah tutup ke dia. Ketok. Jangan tidur. Sampai setengah satu anak bikin PR. Yang satu lagi. Kau apa? Suruh biji. Cari biji pekeping satu ya. Udah? Belum ya? Awak lupa? Cari. Bawa senter. Jangan bikin malu. Anak pun ngorek-ngorek sampai digigit lipat. Tapi anak nggak sholat. Meneng-meneng wahi. Oh, apa-apa. Ini bukan orang tua sayang sama anak. Selal malam semua tanya masalah pelajaran dunia. Agamanya nggak dicek. Kamu tadi zuhur ada sholat nggak? Ada di mana? Di mana? Ayah bilang di masjid. Masjid mana? Nanti ayah cek sama Pak Imam. Jangan main-main. Fatima ada keluar rumah? Ada. Ngapain? Beli kerupuk. Ada pakai jilbak? Jujur? Jujur. Di mana beli? Nanti ayah tanya sama. Tukang jual kerupuk. Ada ya? Cek. Pastikan anak kita orang taat sebelum mau tiba. Jangan kita senang. Anak sudah hakil balik. Hampir hakil balik. Belum sholat. Dan jaga pendidikan anak. Jaga. Apa yang digariskan Nabi buat. Menjelang maghrib tiba dalam sahib Bukhari. Tutup pintu dan jendela. Banyak syaitan di waktu. Maghrib. Bila malam telah tiba. Jangan kasih anak keluar rumah. Banyak kejahatan di waktu malam. Wa min syarriho sikin ida waqab. Dan dari kejahatan malam bila dia telah gelap gulita. Ini Nabi sampaikan. Ambil sahabat. 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 Sekolah-sekolah saja. Jangan pacar-pacaran. Pacaran bukan konsep Islam. Kita punya harga diri. Didik anak. Hari ini orang tua malu cari jodoh anak. Anak gelayaran kesana kemari merayap. Mencari jodoh. Kadang saya katakan ayam lagi pandai didik anak. Daripada kita manusia. Seekor induk ayam punya anak 15. Belum maghrib dah masuk kandang semua. Kita punya anak 4. Masya Allah. Satu pulang jam 11. Yang satu jam 3. Yang satu pulang pagi. Yang satu dah 3 hari enggak pulang. Tak kemana? Emak bapak dia slow. Happy. Di rumah itu kayak enggak ada kejadian anak bapak. Ini orang tua tak mengerti hidup. Ini bukan contoh keluarga mu'min yang baik. Kita jangan seperti itu. Kalau sahabat. Dia bukan selamatkan sekedar anak istri. Jiran tetangga. Umat seluruh alam dia pikirkan. Dan dia buat. Bukan sekedar fikir. Dia gerak. Dia gerak. Kubur mereka saksi sejarah. Kubur mereka saksi sejarah. 124 ribu sahabat Nabi SAW. Hari ini kita pergi Mekah Madinah sekitar 10 ribu. Itu bukan tidak menyebarkan agama. Menyebarkan agama. Tapi ketika pulang wafat di kampung. Yang lain bertebar. Dan mana-mana negeri mereka pergi. Islam tumbuh subur di sana. Hari ini kita bertemu rumah kawan kita. Kebetulan kita tengok dari jendela. Lagi berbuah mangga ya Pak. Ya. Dia ambil gala. Lagi ambil mangga gitu. Nampak kuburan. Ini kuburan siapa? Ini nenek saya. Ini sebelahnya atuk saya. Wak saya. Semua ada situ. 7 turunan ada situ. Memang tidak kemana-mana. Bangga ada kuburan keluarga. Satu keluarga kuburannya di situ semua. Sahabat tidak begitu. Rasul tidak begitu. Nabi lahir Mekah. Meninggal? Madinah. Wafatnya di Madinah. Dalam urusan agama. Nah kita buat kerja yang sama. InsyaAllah Pak ya. Jadi usaha dakwah bukan usaha segelintir orang. Ini usaha seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Pengamalan agama kita. Pengorbanan untuk agama. Rasa cinta kita kepada agama. Kepada Allah. Kepada Rasul. Kepada sesama umat. Makin lebih meningkat. Lebih dan kurang. Mohon maaf. Kepada Allah Ta'ala kita. Sama mohon ampun. Kita tutup majlis dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Dapat ucap la ilaha illallah di akhir hayat Bantu kami ucap la ilaha illallah di akhir hayat Mudahkan kami ucap la ilaha illallah di akhir hayat Terima amal ibadat kami ya Allah Beri hakikat sholat yang khusyuk dan khudu ya Allah Ajari kami hal ihwal agama yang kami tak paham ya Beri kekuatan untuk mengamalkan ilmu Dan menyampaikannya pada orang lainnya Ya arhamar rahimin Senantiasalah lisan dan hati ini mengingat dan memuji-muji-mu ya Hanya engkau yang berhak dipuji dan disanjung-sanjung ya Allah Banyak nikmat yang telah kau beri Pandailah kami bersyukur dengan memuji-muji-mu ya Allah Ya arhamar rahimin Rubahlah ya Allah Perangai-perangai buruk kami ya Kepada akhlakul azimah Rasulullah SAW Jadilah kami hamba yang bersaudara ya Allah Jauhlah dari sifat tercelak Iri hati, hasad, denki, fitnah, riba dan sebagainya ya Allah Ya arhamar rahimin Selamatkan kami ya Allah Perbaiki salah niat kami ya Allah Ikhlas semata-mata mencari redhamu ya Allah Ya arhamar rahimin Jadilah kami hamba-hambamu yang taat Dan mahu mengajak orang lain pada ketaatan ya Allah Hantarlah kami ke hujung-hujung dunia ya Untuk menyebarkan agama yang hak ini ya Allah Ya arhamar rahimin Hiduplah suasana agama di rumah-rumah tangga kami ya Allah Mudahlah kami mengajak anak istri kami kepada agama yang hak ini ya Allah Lembutkan hati wanita-wanita kami ya Allah Untuk dapat menutup auratnya dengan sempurna ya Allah Lahirkan anak-anak yang soleh-soleha di rumah-rumah tangga kami ya Alim alim hafiz hafizah Mujahid mujahidah Untuk agama yang mulia ini ya Allah Ya Allah selamatkan anak istri kami ya Allah Ketika kami hidup bersama mereka ya Allah Maupun ketika kami telah meninggal dunia ya Allah Beri jodoh anak-anak kami ya Allah Orang-orang takwa ya pelanjut kerja Rasulullah SAW Ya arhamar rahimin Ampunilah dosa mak bapak kami ya Allah Engkau sayang keduanya ya Allah Jangan mati mak bapak kami melainkan dalam iman ya Allah Ya Allah sebahagian orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah Lapangkan kuburnya ya Allah Dengar doa anak-anaknya ya Allah Ya arhamar rahimin Ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Allah Ampuni dosa jiran tetangga kami ya Allah Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah Ampuni dosa umat rasulmu di seluruh alam ya Allah Ya arhamar rahimin Selamatkanlah kami ya Allah Dari fitnah dunia ya Allah Dari tipu daya nafsu ya Allah Dari bujuk rayu syaitan Dari rencana buruk orang-orang kafir Dari fitnah dajjal ya Allah Selamatkan kami dikubur ya Allah Selamatkan kami di mahsyar ya Bantu kami menyeberang titik syarat Hindarkan kami dari jahannam ya Allah Dapatlah kami masuk surgamu tanpa hisap ya Allah Ya arhamar rahimin Bantulah perjuangan agama yang sedang bergerak di seluruh alam ya Allah Lindungilah anak istrinya ya Allah Ya arhamar rahimin Sembuhkan umat rasulmu yang sakit ya Allah Lapangkan mereka yang sempit ya Allah Selesaikan mereka yang bermasalah Damaikan yang bersengketa ya Allah Ya arhamar rahimin Apa yang dipinta rasulmu itu kami ingin ya Allah Apa yang ditakuti rasulmu itu kami takut ya Allah Ya arhamar rahimin Sampaikan salam kami ya Allah Sampaikan salam kami ya Allah Kepada baginda Rasulullah SAW Salam dari kami yang banyak dosa Yang belum sepenuhnya amal sunnah Satukan kami dengan jemaah rasulmu ya Allah Janganlah kami berpurak-purak dengan agama ini ya Allah Janganlah kami berpurak-purak dengan kerja agama ya Janganlah kami jadi orang munafik ya Allah Buanglah ya Allah Sifat-sifat munafik dalam diri kami ya Allah Janganlah anak istri kami jadi orang munafik Janganlah seluruh keluarga kami jadi munafik ya Allah Ya arhamar rahimin Sampaikan salam kami ya Allah Kepada seluruh keluarga Rasulullah SAW Para sahabat dari Tuhanullahu Ajmai Al-ulama ul-amili Ashuhada wa salihi Ya Allah Muliakan rasulmu ya Allah Muliakanlah orang yang memuliakan rasulmu ya Allah Hinakanlah orang yang menghina rasulmu ya Allah Hinakanlah pemimpin-pemimpin Negeri-negeri yang membela orang yang menghina rasulmu ya Kami juga membuat dua itu Dengar dua kami ya Allah Rabbana átina min ladunka rahmata Wahayyilana min amrina rashada Sahil umurana min umuri dunya wal-akhira Anta waliyuna fi dunya wal-akhira La hawla wa la quwata illa billahi al-alil-azim Hasbuna Allah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nafif Rabbana átina fi dunya hasana Wafi al-akhirati hasana Waqina azab al-nar Waqina azab al-nar Waqina azab al-nar Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin Buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong